Intro Setelah sempat mengalami kesulitan dalam membongkar berangkas milik Gatot Breja Musti Akhirnya pihak kepolisian berhasil membuka almari besi milik pria Yang selama ini dikenal sebagai guru spiritual beberapa artis tersebut Dan di dalam almari yang disimpan di kediaman Gatot Di Jalan Niaga Hijau 10 nomor 6 Pendok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan itu Ditemukan beberapa barang bukti yang dapat memberatkan sebagai tersangka Di malam tanggal 2 September 2016 Sekira pukul 19.00 sampai pukul 22.00 WIB Ketak coklat ini ada di dalamnya ada kristal berwarna putih Tadi brutonya 1,7 gram 1,74 gram untuk coklat ini Ini botol tadi brutonya juga ada 3,92 gram kristal berwarna putih Kemudian yang ketiga Ini ada kotak Ini dari metal ini Ada juga kristal berwarna putih untuk berat brutonya 3,54 Di plastik yang kedua Beratnya 9,64 Bruto Sama ya masih kotor ya Dari seluruh barang bukti Di depan lawyer ya Barang bukti terkait dengan kristal putih yang kita temukan di berangkas yang pertama Itu beratnya 17,08 Barang bukti yang ditemukan ada juga satu buah cangklong Satu kotak munisi bertuliskan floci isi 36 butir kaliber 7,65 Mana floci? Bisa ditunjukkan? Kaliber 7,65 Terus kemudian satu kotak berisi 10 kotak amunisi Masing-masing 50 butir kaliber 9 mm Total 500 butir Kemudian satu kotak kecil berisikan jumlah 72 butir kaliber 9 mm Kemudian satu kotak berisi amunisi jumlah 50 butir Ini kelihatannya 22 ini Kaliber 22 ini Kemudian dua magasin dengan satu peluru 9 mm Kemudian ada 24 buku tabungan Atas nama Tersaka Terkait dengan keberadaan kristal putih jumlah 17,08 gram Polisi akan melakukan pengecekan lebih lanjut ke laboratorium forensik Mabes Polri Untuk memastikan status barang bukti tersebut Dengan kasus ini tentunya rekan-rekan Kembali lagi kita masih menunggu hari Senin Kepastian kristal putih tadi apa sabu atau bukan Tentunya kita tetap menghormati nanti hasilnya dari lapor Sementara untuk kepemilikan sejata api serta amunisi Diketahui bahwa barang tersebut ilegal Dan didapat dari seseorang yang berinisial AS Dan atas kepemilikan sejata secara ilegal itu Gatot dapat terancam hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat 1 Sampi dan amunisi akan ditangani oleh Polda Metro Jaya Ini yang barang bukti yang pertama kali kita lakukan Pengeladaan di rumahnya pada tanggal 29 Agustus Hasil pengecekan dari Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kedua senjata ini tidak terdaftar Kemudian dicek di Mabes Polri pun bahwasannya senjata ini tidak terdaftar Dari mana asal senjata Pemeriksaan sementara penyidik kemarin yang pergi ke Polda NTB Bahwasannya tersangka menyampaikan senjata ini diperoleh dari saudara AS Dengan kepemilikan peluru munisi segini banyaknya ini Tentunya nanti kita dalami Sampai sekarang kita belum mengetahui secara detail Peluru ini dari mana, kegunaannya entah apa Karena memang ini masih proses berjalan Dan sore ini rencana juga penyidik dari Resmap akan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan Terkait dengan kepemilikan SMP karena memang ini ilegal Yang bersangkutan ya melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat 1 ancaman hukumannya Hukuman mati Atau pidana penjara sumber hidup Atau pidana sementara setinggi tinggal 20 tahun Sebagai seorang pabrik figur serta tokoh spiritual Kasus yang menjerat Gatot Brajamusti Menarik perhatian berbagai kalangan Bagi kriminolog Bambang Tribawono Perkara yang menimpa Gatot berawal dari kebiasaan Yang dilakukan oleh pimpinan padepokan Brajamusti tersebut Motifnya saya melihat bahwa motif Gatot Brajamusti ini Lebih pada satu perayaan atau satu kemenangan Daripada terpilihnya Gatot sebagai ketua parvi Tapi bisa juga kita lihat dari berbagai informasi yang kita peroleh dari media itu Bahwa perbuatan Gatot ini sebetulnya sudah diendus Dicium oleh petugas aparatur penegak hukum dalam hal ini BNN Satu perbuatan itu Ada dua hal yang harus digaribawahi Yang pertama adalah Pantas, ukuran pantas itu dilihat dari kebiasaan Secara sosiologis bagaimana Kebiasaan itu mengandung atau Terdapat norma-norma yang tidak tertulis Dalam konteks bahwa seorang tokoh spiritual Seorang tokoh daripada ketua parvi, publik figur Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan umum Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis Mengenai kesusilaan ini menjadi sesuatu yang tidak pantas Yang kedua adalah Pantas dan tidak pantas itu dilihat dari norma-norma yang tertulis Dari kalangan pelakon industri perfilman tanah air Aktor Lukman Sardi juga turut menyampaikan rasa kecewanya Terhadap perbuatan gatot Brajamusti Yang dianggap juga bisa membawa dampak buruk Terhadap nama baik perfilman Indonesia Mengingat statusnya sebagai ketua parvi Untuk itu Lukman pun berharap Kedepannya akan ada perbaikan serta regulasi ketat di tubuh parvi Demi mencugah terulangnya kejadian serupa Gue bukan anggota parvi Dan gue cuma melihat dari luar kok sangat miris aja gitu Ya bener-bener ini bisa jadi pelajaran lah Buat kita semua Pelajaran buat kita semua bahwa Ya please bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan Karena udah sangat beda parvi yang sekarang sama yang dulu gitu Kalau dulu masih DC dengan orang-orang film Kalau sekarang ya kita tahu sendiri ketuanya siapa Dan akhirnya terjadi peristiwa itu Anggotanya pun banyak yang gak jelas gitu kan Harusnya sih udah dilihat gitu Pemerintah udah melihat bahwa ini ada something yang harus dirubah Harusnya bisa melihat itu gitu Terdapat norma-norma yang tidak tertulis Dalam konteks bahwa seorang tokoh spiritual Seorang tokoh daripada ketua parvi Ya publik figur Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan umum ya Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis Mengenai kesusilaan ini menjadi sesuatu yang tidak pantas Yang kedua adalah Pantas dan tidak pantas itu dilihat dari norma-norma yang tertulis Dari kalangan pelakon industri perfilman tanah air Aktor Lukman Sardi juga turut menyampaikan rasa kecewanya Terhadap perbuatan gatot Brajamusti Yang dianggap juga bisa membawa dampak buruk Terhadap nama baik perfilman Indonesia Mengingat statusnya sebagai ketua parvi Untuk itu Lukman pun berharap Kedepannya akan ada perbaikan serta regulasi ketat di tubuh parvi Demi mencegah terulangnya kejadian serupa Gue bukan anggota parvi Dan gue cuma ngeliat dari luar kok sangat miris aja gitu Ya bener-bener ini bisa jadi pelajaran lah Buat kita semua Pelajaran buat kita semua bahwa Ya please bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan Karena udah sangat beda parvi yang sekarang sama yang dulu gitu Kalau dulu masih DC dengan orang-orang film Kalau sekarang ya kita tau sendiri ketuanya siapa Dan akhirnya terjadi peristiwa itu Anggotanya pun banyak yang gak jelas gitu kan Harusnya sih udah dilihat gitu Pemerintah udah melihat bahwa ini ada something yang harus dirubah Harusnya bisa melihat itu Pemerintah udah melihat itu selamat menikmati